Terima kasih. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini, kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggung jawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, pertanakan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro deo pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, pertanakan saya menyampaikan ius kuryanovit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi tanda kwa di catat leiser. Terima kasih. Ijin menjawab, majelis? Silahkan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Kurang harus seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang. Dan apabila dilanggar, diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggung jawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana, belum tentu dapat dimitakan pertanggung jawaban pidana. Nah, ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau straf bar faith dengan pertanggung jawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggung jawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal sikis yang membawa pada tiga macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan, dimaksud khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu mengisafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan kemampuan.